Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Jawa Barat mengelar razia parkir liar di bahu jalan sepanjang jalur protokol. Sempat terjadi adu pendapat antara petugas dan pengendara yang melanggar aturan. Seorang pengendara yang tidak terima saat polisi menilang karena parkir di trotoar jalan sempat terjadi adu pendapat dengan petugas. Pengendara tersebut beralasan tidak adanya pemberitahuan terkait larangan parkir kendaraan di sepanjang jalur protokol Kota Cimahi. Dia mengklaim setiap harinya petugas mengetahui adanya parkir di trotoar jalan tersebut dan tidak ada penilangan. Sementara Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengklaim perkantoran dan pertokohan haruslah memiliki lahan parkir tersendiri. Pertuan parkir, disini kan pertokohan dan kantor. Ini dalam andal alin sudah ditentukan bahwa setiap kantor dan toko harus memiliki sarana parkir. Demi menjaga kerapihan Kota Cimahi, petugas gabungan dari Satlantas Polres Cimahi dan Dinas Perhubungan akan secara rutin menggelar razia terhadap parkir liar terutama di sepanjang jalur protokol. Dan petugas akan memberikan sanksi tegas kepada pengendara yang melanggar dengan memberikan surat tilang dan menempel stiker pelanggaran di kaca mobil. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan.